Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ademar Ganarito Prasetyo Di sini saya akan menyampaikan tentang keberagaman ras yang ada di Indonesia Salah satunya yaitu keberagaman agama Sampai jumpa Sampai jumpa Yang kedua yaitu keberagaman budaya. Nah yang ketiga yaitu keberagaman bahasa. Aduh aku capek semua nih, badan sama tangan semua, besul harga kemarin. Hai Gaida, how are you today? Aduh R badan aku tuh capek semua, besul harga kemarin. Oh yulah jisik ya, GWS deh. Hah? GWS? Apaan tuh? GWS itu kepanjangnya get well soon, artinya semoga kamu dikecewa. Masa gini doang lah, kamu gak tau. Gau-gaul deh. Eh Anifal, gak boleh begitu. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita. Yang keempat yaitu keberagaman ras. Hai guys, maaf ya aku telat. Soalnya aku bisa aja ya. Tadi balem tuh tanggapnya habis kecelakaan. Terus tadi gue udah jadi kebun. Hah? Tidak boleh? Iya. Ini tadi gue boleh ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Di tempat aku tuh biasanya tuh soalnya ada yang belum tinggal. Jadi dia masih kebun. Tapi abunya yang sepulang tahun. Dia masih sih? Iya. Kenapa yang aneh tuh? Iya. Kalian tuh gak boleh kayak gitu. Kita emang di Indonesia tuh banyak banget keberagamannya. Mulai dari istiadat, ras, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus saling menghargai. Udah-udah jangan kayak gitu lagi. Udah. Nah, karena Indonesia memiliki banyaknya keberagaman, kita sebagai warga Indonesia harus bangga dan menjadikan keberagaman tersebut sebagai semangat persatuan. Dan tidak menjadikan perpecahan. Sekian dari kelompok tiga. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.